Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu Nah, untuk di hari ini hari yang serah ini, kita mendapatkan kesempatan dari RSV Wattos untuk mengikuti suasana pindahan gedung pindahan gedung dari gedung lama baru di merding terpat ini Nah, mengapa harus pindah? itu pertanyaannya, mengapa harus pindah? Nah, di gedung baru ini tentu ada masyarakat bergeras baru dan pelayanannya juga ditingkatkan jadi untuk merucu sebagai rumah sakit bertaraf internasional, nah dengan naiknya taraf ini tentu pelayanannya juga akan menjadi lebih baik Nah, bagaimana suasana pindahannya? Apa yang dilakukan oleh para pegawai dan karyawan yang ada di sini kita lihat, nah untuk teman-teman terima kasih atas atensinya, waktunya selalu mengikuti vlog ini, vlog kabar menolai dari awal, kita akhir nah untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terus memberikan komentar jika video ini bermanfaat silahkan nah ini dilihat bisa dari belakang para karyawan sudah memindahkan ini terus jadi ini akan terus dilakukan sepanjang hari mungkin hingga beberapa hari ke depan nah untuk masyarakat di pengertiannya jadi memang dalam beberapa hari ini pelayanan akan terganggu tapi akan tetap terganggu untuk teman-teman silahkan subscribe like and comment di video ini supaya saya semakin bersemangat untuk memulakan video-video update yang ada di sekitar kita di vlog kabar nah oke kita lanjutkan bagaimana suasana di gedung medik terbaru RS UD Waters simak terus videonya selamat menikmati 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 Seperti demikian itu bangsal, bangsal juga demikian, jadi bangsal ini alat-alatnya banyak-banyak dulu pindah, nanti biar ditoto dulu, kalau sudah temoto baru pindah pasiennya, sehingga pasien yang lama tetap terlayani dengan baik, tidak ikut diseruh ya, disana tetap tenang, ada yang ngerawat disana, nah yang disini nanti disiapkan, kalau sudah temoto baru pasiennya pindah. Jadi mungkin perpindahan ini tidak cukup dua hari, tapi mungkin sampai satu minggu ke depan, itu masih noto-noto, dan mungkin terganggu selalu masyarakat Toto dan sekitarnya, untuk pelayanan mulai Senin depan, sampai seterusnya, sampai tertata kembali dengan rapi, mungkin banyak hal-hal yang kurang pas, masih patung basuhnya, saya mohon maafnya sebesar-besarnya, dan mungkin bisa dimakbuli, karena masih dalam proses ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.